Intro Pemirsa, selamat bertemu kembali Dalam Prestok, wadah orang media dan orang ditulis media bicara di revolusi akal sehat Pada kesempatan ini, kita kedatangan seorang tamu Bung Haryadi Sukamdani Di Prestok, kita menyapa tamu Bung Terima kasih Pak Iwan Ia adalah Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Monitor, Fiskal dan Kebijakan Publik Sebuah kehormatan bagi Prestok Ia bisa hadir bersama kita untuk membahas masalah yang hangat belakangan kita kembangkan di Prestok Tentang pajak, tentang melaku transfer pricing Urusan kewajaran bagaimana pengusaha membayar kewajipannya terhadap negara dan juga target yang harus dicapai negara dalam menghimpun anggaran untuk pembangunan Baik Bung Haryadi Kita ingin mendapat gambaran Ada kesan selama ini katanya pengusaha ini suka ngeplang pajak Mungkin kita awali dengan kalimat ini Iya ini memang persepsi yang cukup menyakiti perasaan pengusaha juga ya Siapapun itu ya Saya pikir kalau dibilang pengusaha mengeplang pajak itu rasanya kok terlalu berlebihan dan nyatanya justru dari dunia usaha itulah tulang punggung penerimaan pajak kita kan gitu Jadi itu adalah sangat suatu hal yang perlu di koreksi ya pernyataan itu Jadi kalau kita melihat kondisi yang ada sebetulnya justru dari waktu ke waktu sudah terjadi suatu tingkat kepatuhan yang hari semakin baik Dan itu bisa dilihat dari mulai semakin tertibnya penyerahan SPT tahunan dan juga SPT masa yang dibayar tiap bulan juga semakin baik pelaksanaannya Hanya yang kita melihat sekarang itu kan kalau kasus yang terjadi sekarang muncul ke permukaan itu kan lebih kepada oknum daripada aparat pajak yang memanfaatkan mungkin situasi dan kondisi yang ada Justru kalau di kalangan dunia usaha pada saat ini kita melihat di reformasi birokrasi perpajakan itu justru yang terjadi adalah untuk terjadi suap menyuap Itu justru sekarang ini dengan adanya verifikasi data yang ada yang online dan sebagainya itu justru sulit sebetulnya yang terjadi seperti itu Yang terjadi sekarang ini justru bukan itu sebut poinnya justru sekarang adalah yang terjadi dari pihak direktur jenuh pajak itu Karena mereka diberikan tugas yang sangat besar untuk menggalang penerimaan negara sehingga banyak rambu-rambu yang dilanggar dalam arti kata untuk penerimaan Jadi pihak wajib pajak justru banyak yang merasa dirugikan Dirugikan disini dalam arti kata tingkat pemeriksaan pajak kepada wajib pajak itu banyak koreksi-koreksi yang sifatnya itu justru akhirnya menimbulkan ketidakkuasan daripada wajib pajak Nah itulah yang terjadi makanya sengketa pajak makin hari makin banyak apalagi setelah adanya undang-undang KUP yang kita perbaharui tahun 2007 Dimana untuk pihak yang bersengketa itu wajib pajak bisa masuk pengadilan tanpa membayar 50% Nah ini dari hari-hari trennya menjadi naik Nah inilah sebetulnya yang menjadi pemikiran dari Kadin Dan sebetulnya dari tahun 2004 kami sudah berpikir bahwa Direktur Jena Pajak ini kekuasaannya harus dipecah Tidak boleh semua kekuasaan itu dalam satu tangan Karena saat ini Direktur Jena Pajak itu mempunyai kewenangan legislatif Yaitu dia bisa menerjebahkan undang-undang dan membuat peraturan-peraturan Baik peraturan yang untuk akan menjadi peraturan Menteri Keuangan maupun juga peraturan yang akan menjadi perdirjen Sampai disitu saya ingin bertanya apakah Bung Haryadi dan teman-teman pengusaha itu Paham bahwa pengadilan pajak ini berjalan selama ini tertutup Sebelum sana Mas ya saya selesaikan dulu Jadi ada fungsi legislasi yang ada di tangan Direktur Jena Pajak Yang dia menerjemahkan undang-undang dan dia membuat undang-undang Kedua dia mempunyai kekuasaan kewenangan ekskutif Sebagai lembaga yang menerima atau menggalang penerimaan pajak dari masyarakat Dan juga melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak Yang ketiga adalah dia mempunyai juga kewenangan yudikatif Yudikatif disini adalah untuk hal yang sifatnya terjadi sengketa Maka pertama yang mereka lakukan adalah mempunyai lembaga keberatan Yang ada di bawahnya Direktur Jena Pajak Sehingga disini bisa dibayangkan semua desain yang ada adalah Memang untuk mendukung fungsi eksekutifnya Direktur Jena Pajak dalam hal penerimaan pajak itu Nah kembali ke masalah pengadilan pajak Jadi poinnya itu kan begini Mas Jadi setelah kita tidak cocok Sebab begini saya kasih latar Di sana kesannya dibuang ke pengadilan pajak Untuk gampang baku atur Ini berarti ya betul Kita memang karena saya harus Karena kan tidak perlu membayar lagi 50% gitu kan Saya soalnya Peraturan pun di sana baku atur gitu kan Saya harus berbicara mewakili wajib pajak Iya ya monggo Jadi kita bicara Kenapa sampai sengketa itu Jadi urutan mulainya itu adalah Pengadilan pajak adalah muara daripada ini ya Karena orang disput Tapi kalau kita runtut Kenapa harus terjadi sengketa yang begitu berkepanjangan Itu tadi saya bilang Sekarang 13 ribu loh Iya makin banyak Jadi ini yang kita lihat bahwa Di tingkat pemeriksaannya pun sudah jadi masalah gitu loh Dengan tadi karena ditargetkan penerimaan yang begitu tinggi Sehingga pemeriksa itu akan mencari kesalahan Ataupun akan membuat koreksi yang sebanyak mungkin Yang mengakibatkan wajib pajak itu membayar Lebih tinggi daripada yang seharusnya Jadi ini adalah eksesif kan gitu Nah ini yang terjadi Padahal tingkatannya Kalau sudah terjadi sengketa seperti itu Harus mengajukan keberatan di DJP DJP 90% lebih itu ditolak mas Masuklah ke pengadilan pajak Nah runtutan proses ini juga gak pernah Secara fair dilakukan evaluasi Karena di dalam undang-undang KUP pasal 36 Itu jelas bahwa waktu itu kadin terlibat Di dalam pembahasan undang-undang Yang menyatakan karena kita minta ada equality Artinya kalau wajib pajak salah ya dihukum Yang kalau fiskusnya salah ya fiskusnya dihukum gitu Nah itu ada ketentuan bahwa Kalau aparat pajak itu membuat Merugikan wajib pajak dan korek Itu menjadi kelemahan juga oleh Staff Direkturat Pajak Nah itu yang sayangnya mas Pasal 36 itu Mereka jadi ketakutan ya Enggak pasal 36 itu sampai hari ini belum ada aturannya Jadi itu ada pasalnya Tapi tidak efektif di lapangan gitu loh mas Nah sehingga itulah yang terjadi Nah kembali ke masalah pengadilan pajak Kalau dibilang tertutup Atau tidak tertutup Itu Relatif ya Kita lihat Undang-undang mengamanakan harus terbuka Artinya Apakah memang Setahu saya sih harusnya terbuka ya Harusnya semua orang juga boleh Boleh melihat Bahkan tidak hanya itu Mahkamah Agung pun begitu Terbuka sebetulnya Jadi Yang kami ingin soroti adalah Keputusannya mas Nah Keputusan daripada Sengketa pajak ini mas Jadi kalau kita melihat dari jamannya Apa namanya MPP Majelis Penyelesaian Apa itu pajak ya Perkara perpajakan Perkara perpajakan MPP Itu memang Mayoritas dimenangkan oleh WP Oleh wajib pajak Nah pertanyaannya kenapa Kan gitu ya Itu tadi Jadi dari awal karena desain kita seperti itu Yang terjadi adalah Koreksi yang Eksesif Yang karena ditujukan adalah untuk mengumpulkan pajak sebanyak-banyak Sehingga Mengorbankan daripada Habnya si wajib pajak itu sendiri Nah inilah yang di challenge Dan kalau misalnya Mas Iwan melihat Perjalanan itu Memang rata-rata itu Antara 70% Dimenangkan oleh WP Dan itu bukan sekarang aja Dari zaman dulu juga udah terjadi seperti itu Nah inilah yang juga menjadi catatan kita sebetulnya Harusnya dengan kejadian seperti ini Kan kita harus lihat Peraturannya kenapa sampai kalah Dan sebagainya Tadi Anda juga sempat Membahas mengenai transfer pricing contohnya Kita belum Belum masuk sana Oke nanti kita akan bahas Masih masuk sana Tapi poinnya adalah yang saya lihat Proses daripada Apa Argumentasi daripada DJP itu Memang sangat lemah Jadi waktu di challenge Itu masih akan kalah gitu loh mas Jadi ini yang kita Apa Yang kita harus perbaiki Harusnya Dengan kejadian itu Harus kita Evaluasi lagi Dan peraturan itu diperbaiki Karena itu Kadin Meminta dari tahun 2004 Itu adalah Kekuasaan itu harus dipecah Tiga ini gak boleh dibawah satu tangan Kita menginginkan Direktur Jendera Pajak itu Hanya mempunyai fungsi Eksekutif saja Dia hanya mengkolek uang Dan meningkat Apa Menegakkan kepatuhan wajib pajak Itu tugasnya Tapi untuk yang bikin Apa Peraturan Fungsi legislatifnya Dan yudikatifnya Harus ditangani oleh Direkturat lain Gitu Karena kalau tidak Misalnya keberatan Pasti akan ditolak kok Dan itu bisa anda bayangkan Dari waktu-waktu Pengadilan pajak Juga gak akan mampu Juga lama-lama seperti itu Apalagi sekarang kita tahu Di Mahkamah Agung Hakim Agung Yang memahami Dengan latar belakang perpajakan Cuma satu orang Minim banget Satu orang Dia udah ada 1055 Kasus Di Kasus PK Di MA Iya Iya Iya